Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham menyesalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli yang mengesahkan Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono. Menurutnya, keputusan Yasona mencederai nilai-nilai politik dan hukum. Idrus juga menegaskan keputusan Menkum HAM bertentangan dengan hasil Mahkamah Partai Golkar. Prof. Muladi sudah mengatakan bahwa Mahkamah Partai Golkar tidak mengambil keputusan memenangkan salah satu pihak. Sementara, sahabat saya, Dr. Yasona Lauli, mengatakan bahwa alasnya mengambil kebijakan adalah putusan Mahkamah Partai. Berarti ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang kontradiktif. Karena ada dua hal yang kontradiktif, tidak mungkin dua-duanya benar. Kalau melihat anatomi ini, yang benar adalah Prof. Muladi. Karena yang benar Prof. Muladi, maka tentu kebijakan yang diambil oleh Menteri Hukum HAM yang menjadikan putusan Mahkamah Partai sebagai alasnya.